Empat penyakit kebodohan menurut Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan bahwa ada empat penyakit kebodohan di mana satu bisa diobati, sementara sisanya tidak bisa diobati. Ada pun penyakit kebodohan yang tidak bisa diobati, yang pertama adalah orang yang bertanya atau yang memberikan sanggahan muncul karena hasad dan kebencian. Setiap kali engkau menjawabnya dengan jawaban yang paling bagus dan paling jelas, maka itu hanya akan menambah kebencian, permusuhan, dan kedengkiannya. Jalan paling baik, hendaknya engkau tidak usah repot menjawabnya. Dikatakan dalam sebuah syair, setiap permusuhan ada harapan bisa dihilangkan, kecuali permusuhan dari orang yang mengusuhimu karena dengki. Maka hendaknya engkau berpaling darinya dan tinggalkan dia bersama penyakitnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam An-Najm ayat 29. Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Orang yang mempunyai tabiat hasad, apapun yang dia katakan dan dia lakukan, akan menyalakan api yang membakar ladang amalnya. Nabi SAW bersabda, hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Sementara orang kedua adalah orang yang penyakitnya berupa kedunguan, maka penyakit seperti ini juga tidak bisa diobati. Isa alaihi salam berkata, aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati, akan tetapi, aku tidak bisa mengobati orang yang dungu. Yaitu, seorang laki-laki yang sibuk mencari ilmu dalam waktu singkat dan mempelajari sedikit sekali ilmu-ilmu yang bersifat logika dan syariat. Lalu dengan kedunguannya, dia bertanya dan memprotes kepada seorang ulama besar yang telah menghabiskan umurnya untuk belajar banyak ilmu, baik ilmu yang bersifat logika maupun syariat. Orang bodoh ini tidak tahu, dan dia mengira bahwa apa yang sulit baginya juga akan sulit dipahami oleh ulama besar. Ketika dia tidak mengetahui kedudukan seperti ini, maka pertanyaannya muncul karena kedunguannya, sehingga tidak perlu repot menjawabnya. Orang yang ketiga, orang yang bertanya untuk memperoleh petunjuk dan semua perkataan ulama besar yang tidak dia pahami. Penyebabnya adalah karena kedangkalan pemahamannya. Pertanyaan dia sebenarnya adalah untuk mendapatkan faedah. Akan tetapi, karena dia adalah seorang yang sangat bodoh, maka dia tidak bisa mengetahui beberapa hakikat permasalahan. Maka sebaiknya, juga tidak perlu merepotkan diri dengan menjawabnya. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi diperintahkan untuk berbicara kepada manusia menurut kemampuan akal mereka. Adapun penyakit kebodohan yang bisa diobati, adalah orang yang bertanya untuk mencari petunjuk. Dia berakal, bisa memahami, serta tidak dikuasai oleh sifat hasad, marah, maupun cinta syahwat, pangkat dan harta. Dia juga berusaha mencari jalan yang lurus. Pertanyaan dan sanggahannya bukan karena rasa hasad ingin menyusahkan atau ingin menguji. Orang yang seperti ini bisa diobati sehingga boleh bagimu menyibukkan diri dengan menjawab pertanyaannya. Bahkan wajib bagimu untuk menjawabnya.